MAMAR DASHVILI KE LIVERPOOL Negosiasi antara Liverpool dengan Valencia untuk transfer Georgi Mamardashvili dilaporkan sudah masuk ke dalam tahap final. Liverpool sudah ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti Alisson. Mereka kini sedang mengupayakan transfer Mamardashvili dari Valencia. Liverpool disebut sudah melakukan pendekatan kepada Georgi Mamardashvili. Hasilnya pun positif. Mamardashvili disebut sudah sepakat untuk cabut ke Liverpool. Ia juga diklaim siap dipinjamkan ke klub lain dulu sebelum akhirnya merapat ke Anfield. Liverpool kemudian mengalihkan negosiasinya kepada Valencia. Sayangnya di sini ada kendala yang dihadapi Terets. Valencia disebut menolak tawaran Liverpool. Tak cuma sekali tapi tiga kali, kini ada kabar positif bagi fans Liverpool. Nego Terets dengan pihak Valencia dilaporkan sudah berjalan mulus. Kabar ini disampaikan Fabrizio Romano. Ia mengatakan negosiasi kedua pihak telah masuk tahap final. Valencia disebut sepakat menerima bayaran sekitar 30 juta euro. Ada juga tambahan add-ons yang belum diketahui jumlahnya. Kepindahan Georgi Mamardashvili ke Liverpool pada Juni 2025 kini semakin dekat, maju ke tahap akhir. Liverpool dan Valencia berkontak untuk menyepakati struktur tambahan, paket senilai lebih dari 30 juta euro. Mamardashvili akan bertahan di Valencia dengan status pinjaman selama satu musim. Situasi kontrak baru tren Alexander-Arnold temui titik terang. Situasi kontrak tren Alexander-Arnold semakin terang saat Liverpool menanti keputusan akhir. Namun tren bermain sedikit lebih tinggi di sisi kanan. Liverpool menunjukkan kualitas mereka terutama di lini depan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan ruang di belakang serta mengoper bola kepada pemain-pemain cepat, sambungnya. Musim ini, Alexander-Arnold kembali ke performa terbaiknya. Setelah penampilan aneh bersama Inggris di kejuaraan Eropa, pemain Liverpool itu kembali ke lingkungan yang sudah akrab baginya dan sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya ia bagi tim di bawah arahan slot musim ini. Pada babak pertama, seperti rekan-rekannya, Alexander-Arnold belum menemukan ketepatannya, baik dalam memberikan umpan kepada Mohamed Salah dan Diogo Jota, maupun dalam melakukan tendangan-tendangan yang masih terlalu tinggi. Namun, perubahan taktik selanjutnya dari tangan slot dan peningkatan intensitas secara keseluruhan tim Liverpool menjadikan back kanan tersebut sebagai inti dari transformasi tim pada babak kedua, beberapa saat setelah umpan silannya disambut oleh Jota, umpan yang sangat akurat dari Alexander-Arnold. Sebelumnya, Alexander-Arnold berhasil membawa bola keluar dari lini tengah dan terus berlari menuju daerah lawan untuk menciptakan peluang yang diselamatkan oleh Luis Dias di atas mistar gawang. Permainan ini pun diacungi jempol oleh slot sebagai contoh bagaimana ia ingin melihat tim Liverpool bermain, dan mungkin menunjukkan bahwa Alexander-Arnold akan diberi lebih banyak kebebasan untuk maju saat bergerak ke posisi tengah seperti yang sering ia lakukan setelah jeda di Portman Road. Gelandang Liverpool Alexis McAllister mengatakan, prinsip bermain timnya di bawah pelatih baru aren, Arne, slot tidak berubah dengan musim lalu yang mengandalkan penguasaan bola dan terus menekan lawan. Secara prinsip sama saja, ujar McAllister, dikutip dari laman resmi Liverpool. Pesepak bola berusia 25 tahun itu menyebut, Arne meminta para pemain Liverpool untuk terus berlari dan menekan ketika bola berada di kaki lawan. Menurut McAllister, pemain Liverpool diinstruksikan untuk menghalau bola itu secepat mungkin. Ketika bertahan, kami harus memberikan 100 persen, di mana dua langkah terakhir sangat penting dan dapat membuat perbedaan, tutur pemain tim nasional Argentina itu. Meski demikian, McAllister menyebut secara struktur, gaya Arne slot tidak mirip dengan pelatih Liverpool sebelumnya Jurgen Klopp. Arne slot misalnya, dia melanjutkan, lebih menyukai pemain Liverpool tetap di posisi masing-masing ketika bertanding. Beberapa perubahan yang dibawa Arne dapat membantu kami menjadi tim yang lebih baik, kata McAllister, pemain yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024, selalu bagus mengawali Liga dengan kemenangan. Itu penting karena kami tahu. Kami datang ke markas lawan yang sulit. Ipswich menampilkan permainan yang bagus tetapi yang penting kami mendapatkan 3 poin, tutur McAllister. Berikutnya di Liga Inggris 2024 hingga 2025, Liverpool akan melawan tim tamu Brentford di Stadion Enfield, Minggu 25 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Joe Gomez berpeluang kembali ke skuad Liverpool saat melawan Brentford. Joe Gomez kini berada di persimpangan penting dalam karirnya di Liverpool. Beck berusia 27 tahun ini tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan pembuka musim melawan Ipswich, sebuah keputusan yang membuatnya mempertimbangkan opsi transfer sebelum jendela transfer ditutup. Dengan klub-klub seperti Newcastle, Aston Villa, Fulham, dan Chelsea dilaporkan tertarik, Masa depan Gomez di Enfield menjadi bahan spekulasi. Absennya Gomez dari skuad saat Liverpool bertandang ke Ipswich, yang ia saksikan dari luar stadion, memicu laporan bahwa ia sedang menjajaki pilihannya. Namun, laporan terbaru dari Sky Sports menunjukkan bahwa Gomez masih memiliki peluang untuk masuk ke dalam skuad melawan Brentford pada hari Minggu 25 Agustus. Gomez dikabarkan berlatih dengan baik dan siap untuk kembali beraksi, meskipun persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad sangat ketat. Aston Villa, salah satu klub yang tertarik, dikabarkan sedang mengevaluasi Gomez sebagai pengganti potensial untuk back Diego Carlos. Fulham juga disebut-sebut sebagai pengagum lainnya, namun Villa mungkin menjadi tujuan yang lebih menarik bagi Gomez. Pelatih Liverpool, Arne Slott, mungkin harus merombak susunan pemainnya jika ingin melibatkan Joe Gomez melawan Brentford, dengan Ibrahima Konate, Kostas Simikas, dan Connor Bradley menjadi pilihan bertahan di bangku cadangan saat melawan Ipsuit, Gomez bisa menjadi alternatif yang lebih menarik karena keserbabisaannya. Ia mampu bermain sebagai back tengah dan juga di kedua posisi back sayap, menjadikannya aset berharga bagi tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!